Intro Pasti udah pada tau kan Kalau Scarlet Whitening ngeluarin produk skincare Mulai dari facial wash Krim wajah dan juga serumnya Untuk facial washnya ini yang brightening Untuk mencerahkan wajah Dan ini mengandung rose petals Untuk krim wajah dan juga serumnya Ada dua varian Yang ungu ini acne series Nah yang warna pink ini untuk yang brightly ever after series Sekarang aku lagi pake yang brightly ever after series Ini serumnya bener-bener bagus banget Untuk mencerahkan kulit aku Untuk teksturnya aku suka Karena dia gak begitu cair Dan mudah banget untuk menyerap ke wajah aku Kemudian untuk krimnya itu Gak lengket sama sekali Ini juga gampang di blend dan mudah menyerap Ini aku aplikasiin sebelum makeup Supaya makeup aku lebih tahan lama Dan juga lebih keliatan flawless Halo guys welcome back to my channel Ketemu lagi sama aku Enzain Oke jadi sebenernya Scarlett itu udah ngeluarin produk ini tuh Di akhir-akhir ini Cuman aku baru sempet untuk nge-review dan nge-share ini ke kalian Jadi langsung aja disini aku mau kasih tau Kalau Scarlett itu ngeluarin produk skincare baru Dari facial wash, krim wajah, dan juga serum Nah jadi untuk produknya itu Dia ada dua series Ada yang warna pink dan juga ada yang warna ungu Oke sebelum aku ngebahas lebih detail lagi Jangan lupa ya untuk subscribe channel aku Dan klik lonceng di sebelahnya juga Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Kalau misalnya aku ada upload video baru Oke gak perlu panjang lebar lagi Aku mau langsung bahas aja Satu persatu dari facial washnya dulu Nah Scarlett Whitening ini ngeluarin facial wash yang brightening Aku mau bahas dulu dari segi packagingnya Nah ini itu packagingnya sebenernya untuk botolnya ya Transparan Pertama kali aku pake facial wash Scarlett Whitening ini Aku tuh suka banget sama kandungan di dalamnya Karena ada rose petalnya Nih kalian bisa liat sendiri di produknya Keliatan banget kan rose petalnya tuh Kelopak bunga mawarnya Dan guna rose petal ini bikin kulit tuh jadi lembab Dan bisa bikin fresh juga Nah untuk kandungan lainnya Dia itu ada glutathione Mengandung vitamin E Untuk membantu mengatasi peradangan Kalau misalnya kalian ada jerawat Atau ada beruntusan Kemudian ada aloe veranya juga Yang bikin wajah tuh terasa lembab terus Nah biasanya facial wash ini aku pake Dua kali dalam sehari Untuk cara pakainya itu sama aja Kayak pake facial wash pada umumnya Tinggal kalian usapin di wajah Terus dibilas sampe bersih Nah untuk facial washnya Aku itu baru pake 3 hari Dan itu hasilnya bener-bener keliatan Karena aku itu kemarin ada bekas jerawat Disini yang keliatan banget Nanti bakal aku cantumin Terus sekarang itu udah agak memudar gitu Pokoknya aku bakal kasih tau Before dan afternya nanti Oke ini dia creamnya Dia ada yang untuk day cream Dipakenya siang Dan juga ada yang night cream Untuk dipake malam Karena dia ini bisa melembabkan Dan juga mencerahkan Sesuai dengan namanya Brightly ever after Ya pokoknya dia bakal mencerahkan kulit Pokoknya bikin kulit itu lebih bersinar Oke aku mau langsung kasih tau aja Ingredients yang ada di day creamnya Brightly ever after Ada glutathione Nah ini dia nih Poinnya dia untuk mencerahkan kulit Pokoknya bikin kulit lebih fresh juga Terus bisa juga untuk meratakan warna kulit Kemarin aku ada belang gitu disini Warna hitam Dan 3 hari aku baru pake yang Brightly ever after Ini langsung kayak Apa namanya Lebih cerah gitu loh Dia gak hilang total nih Kalian bisa liat Ini masih ada bekas Belangnya nih Hitam gitu Tapi agak cerah gitu loh Nih yang sebelah kiri Lebih keliatan Lebih gak ada Hitam-hitamnya tuh Kalian bisa liat Terus ada juga kandungan Rainbow algae Terus ada rose shape oil Ada pore away Untuk mengecilkan pori-pori Terus ada triceramide Dan ada aqua peptide glue Nah untuk cara pakeinnya Biasanya aku pake setelah serum Atau sebelum serum Bisa juga dipake setelah sunscreen Nah terus yang night cream ini Dia itu ada kandungan glutathione juga Ada niacinamide Ada natural vitamin C nya juga Ada hexapeptide 8 Ada pore away nya juga Terus yang berbeda Dia ada kandungan green sapphire Fungsinya untuk membentuk kulit Melawan dehidrasi Dan yang terakhir Ada kandungan peptide glow nya juga Untuk pemakaiannya Aku pake setelah serum ya guys Pokoknya sama aja Cara pemakaian cream nya Mau yang acne Mau yang brightly ever after Itu cara pemakaiannya sama aja Nah kita lanjut ke serum nya Ini dia serum nya Dia tuh bentuknya kecil juga Kayak gini Aku langsung aja mau kasih tau Ini tuh bagus banget Dia bisa mencerahkan kulit Memudarkan noda di wajah Kalo misalnya kalian ada wajah yang belang-belentong Pokoknya itu bisa bikin rata kulit wajah gitu Terus bisa juga untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat yang ada di wajah Walaupun ini brightly Dia tetep bisa untuk menahan minyak di wajah Jadi memang cocok untuk semua tipe kulit sih Cocok untuk kulitnya berminyak Kulitnya normal Kulitnya kering Pokoknya bisa pakai serum scarlet ini Terus ini juga bisa untuk ngelembapin kulit Bikin kulit jadi fresh Dan kulit wajah tuh lebih kalem dan relax gitu Pokoknya serumnya itu bekerja sebagai anti-oksidan Dan juga sebagai anti-pollution Nah untuk kandungannya di brightly ever after ini Dia ada lavender water Terus ada niacinamide nya juga Ada pito whitening Nah pito whitening ini gunanya untuk mencerahkan kulit Pokoknya mengurangi belang-belang di wajah Terus bisa juga untuk menghapus Bukan menghapus sih Tapi lebih menghilangkan atau mengurangi Mengurangi bekas-bekas jerawat di wajah Terus ada glutathione yang bikin wajah tuh lebih keliatan bersih Cerah dan lebih bisa glowing gitu loh Dan ada kandungan vitamin C nya juga Yaudah sebenernya reviewnya gitu aja Intinya ya ini tuh produknya kalau yang acne seris Memang cocok untuk kulit berminyak yang berjerawat Atau acne prone Pokoknya itu bisa pakai yang acne seris Karena memang bagus banget untuk mengurangi jerawat Untuk mengurangi bakteri-bakteri penyebab jerawat juga Dan memang bagus juga dilengkapi sama serumnya Terus untuk yang brightly ever after itu memang digunakan untuk yang fokus nih Untuk mencerahkan kulit Jadi kalau misalnya teman-teman udah Kayak aku nih kulitnya udah gak berjerawat Tapi pengen cerahin wajah Itu bisa banget pindah ke yang warna pink Untuk mencerahkan kulit Nah seperti yang udah aku bilang tadi Aku itu sebelumnya pakai yang acne seris Tapi karena jerawat aku udah lumayan bersih Dan memang gak ada lagi timbul-timbul jerawat Mungkin karena bakterinya itu udah lumayan hilang ya Jadi aku langsung berpindah atau beralih ke yang warna pink ini Itu tuh karena aku pengen ngecerahin wajah aku Karena kan wajah aku tuh kayak ya gelap gitu Terus masih ada belang-belang Dan masih ada bekas-bekas jerawatnya Untuk produk-produknya sebenernya worth it ya Karena harganya itu Rp75.000 Dan kalian bisa cari produk-produknya ini di e-commerce Atau bisa klik link di description box aku ya Oke guys jadi segitu aja video aku kali ini Once again thank you for watching See you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax